Antara mimpi dan kenyataan Esok pagi sinar lagi mengunci hari Lampauin mimpi tetap membarang cinta Lama gak kesini, kangen Ornamennya seperti Madinah Al-Munawarah Seperti Mekah Al-Mukarromah Saya, aduh gak bisa ngomong apa-apa eh Yaudah diem aja lah Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan Saya judulnya bingung, Bahtera bermuara surga Apa yang harus saya sampaikan Apa yang harus saya sampaikan Bapak-bapak sekalian, Punten Hari ini karena banyak ibu-ibu Saya berpihak kepada ibu-ibu dulu Bapak-bapak kalau kupingnya merasa panas Mohon maaf ya Karena Ibu-ibu itu gak pernah salah Mulai ini, mulai Ibu-ibu itu selalu benar Sen kiri, belok kanan Dia yang benar Bahkan doa kita dari dulu Bismillahitawakaltuallahu La hawla wa la quwata illa billah Bertambah Ya Allah Jauhkanlah aku dari ibu-ibu Yang sen kiri, belok kanan Baru Bismillahitawakaltuallahu Hari ini kita bicara Soal rumah tangga Karena ternyata Awal mula dari sana Semua bermula Narkoba Dari anak yang kurang perhatian Pada orang tua Orang tua yang kurang memberi perhatian Kepada anak LGBT Karena anak-anaknya Salah didik dari orang tuanya Hilangnya tauhid Di anak kita Karena anak Tidak mendapat pelajaran tauhid Dari bapak dan ibunya Maka jalan keluar Untuk memperbaiki bangsa ini Satu-satunya hari ini Perbaiki hubungan di rumah tangga Karena itu akan menjadi solusi Dalam Memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara Karena itu Dalam kesempatan ini Saya akan banyak bicara soal rumah tangga Dan sebenarnya memang itu bagian yang sering saya sampaikan Ibu-ibu dimana-mana memang luar biasa Sekarang sebelum saya mulai Mari luruskan niat Karena ibu-ibu itu tulang punggung negara loh Maju mundurnya sebuah negara Karena emak-emak loh beneran Namun sekarang yang paling banyak adalah Barisan emak-emak sakit hati Mau diual kemana bangsa Kalau ternyata isinya emak-emak yang sakit hati Dan biasanya yang membuat sakit hati adalah Kaum pria Sepakat gak? Enggak juga Karena itu Saya belum bisa mulai nih Sebelum saya mendapatkan Sambutan dari bapak ibu sekalian Yang saya hormati Yang saya muliakan Mana itu dari saya muli Terima kasih yang sebesar-besarnya Pertama Kepada DKM Masjid Trans Yang saya hormati Yang saya muliakan Diwakili oleh Pak Agus tadi Pak Budi Kemudian terima kasih kepada Watumah Kepada Wih deket banget muka gua Zoom gini Kepada Ibu Kukis Kina Kukis Kepada Gebiar Berbagi Kepada Halim Quran Kepada Jamise Jamise apa itu? Jamise Dan semua yang saya ngasih sebutkan satu persatu Terima kasih juga kepada ibu-ibu Yang telah menyempatkan diri dan hadir Ketahuilah Ibu-ibu yang duduk disini Termasuk bapak-bapak Seribu rokaat itu berat loh Berat gak? Berat Tapi ibu-ibu yang duduk sejenak di majelis ilmu Lebih baik daripada seribu rokaatnya Bukan amin Ini ketentuan Alhamdulillah Kalau amin kan doa Ini udah ketentuan Duduknya sesaat di majelis ilmu Lebih baik daripada sholat sunnah seribu rokaat Nah gitu Sip Karena itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Gak usah diikuti Nah tuh ini ucapan saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahillazilaya dirumma asmihi syai'un Fil ardi walafis sama wa wassamil alim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wa syukurillah ala nimatillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Faya ibadallah Usikum wa nafsi bitakwa Allah Fakat fazal mutakun Fakat fazal manitako Wabarakatuh wa wabarakatuh Panitia ada Itu apa Poetbor Kemahak gitu Kadang mau dicatat-catat Barangkali Kalau ada Kalau gak ada Gak usah bertanya Bertanya Kenapa tuh Ini korban tiktok ini Kalau ada ya Kalau ada Kalau ada ya Kalau ada Kenapa Karena penting sekali ini urusan rumah tangga Sehingga mesti semua bekerja Matanya bekerja Telinganya bekerja Hatinya bekerja Kalau begini doang Yang fokus itu adalah Telinga saja Hati mesti bekerja Kadang-kadang hati bekerja dengan musik Mata mesti bekerja Kadang-kadang mata mesti pakai whiteboard Jadi Karena ini urusan rumah tangga Urusan rumah tangga mesti semuanya bekerja Hati Mata Pikiran Semua bekerja Karena itu Saya ingin sampaikan paling awal Allahumma Ini saya mau nyebut satu nama Yang paling penting Bagi kehidupan kita ini Gak ada nama yang lebih penting Dari yang bakal saya sebut ini Gak ada Lebih penting dari suamimu Nama yang bakal saya sebut Lebih penting dari suamimu Lebih penting dari orang tuamu Nih Nama yang bakal saya sebut Karena dia yang bisa memberi kita minum Di hari kiamat Laki lu gak bisa Ibu bapak antum gak bisa Bisa suamimu menunggu di depan jembatan Siratul Mustaqim Mana bisa dia sebelum itu selamat Betul gak Mana bisa Suamimu bisa memberikan minum Di yaumil akhir Di padang masyar ketika keausan Gak bisa Lebih penting dari semua manusia Yang pernah Allah ciptakan Makanya gak main-main nih Nama yang bakal kita sebut Satu-satunya makhluk Yang mampu Berdiri menunggu kita Di depan jembatan siratul Mustaqim Diangkat tangan Kalau lihat kita Allahumma salim salim Ya Allah selamatkan Selamatkan Dan Allah pasti menyelamatkan Ketika mendengar doanya Karena apa Karena Allah yang berjanji Walasau fayu'ti karobbuka Apapun yang kamu inginkan Tuhanmu Meredoi dan mengabulkan Itu maknanya Dalam kitab tafsir Kita membaca Ketika ayat itu turun Malaikat Jibril gembira sekali Zoom lagi Ketika 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 Malaikat Ya ketika ayat itu turun Malaikat Jibril gembira sekali Kenapa? Karena berakhirlah Penderitaan Nabi Katanya Siapa yang mengganggu Nabi Akan saya timpakan gunung Sebagaimana kami timpakan Kepada kaum lut Atau Diberikan banjir Sebagaimana yang Diberikan kepada kaum Nabi Nuh Atau Diberikan angin panas Yang betul-betul Membuat bulu kuduk Berdiri dan kering Kerontang Sebagaimana terjadi kaum Ad Kaum Samud Kaum Babylon Itu Malaikat gembira Seraya menyebutkan Ya Rasulullah Izinkan Aku timpakan kaum Dimana Nabi ditimpukin Nabi ditimpukin dimana Siapa yang sebut Dapat hadiah Dapat hadiah Dapat hadiah Ini nakukis Saya mah baik Baik hati Dan tidak sombong Maju Maju Ibu bilang Toif Ya Allah Maju Handphonenya mana Kita belum selfie Yang jawab Pokoknya istimewa Mantap Sekali lagi Poles Dapat hadiah Iya di Toif Kejadiannya ya Di Toif Itu Malaikat Malaikat berkata Akan menimpakan Gunyung Bagi penduduk Toif Ayatnya itu Apapun Yang Nabi kepengen Tuhanmu Meredoinya Lalu Nabi jawab Apa Kalau begitu Ya Allah Tidak aku redo Satupun Umatku Di dalam api neraka Selalu Allah Nabi Muhammad Itu yang saya maksud Itu yang saya Tujuh Satu-satunya Yang bisa menyelamatkan kita Di hari kiamat Kalau dengan suami Jangan-jangan saling nuntut Al-yawma Layan Fa'ul Mal Wal Banun Illa Hadiah Hadiah Illa Hadiah Hadiah Kali ini hadiahnya dasyat Kamera ini boleh bawa pulang Bukan punya gue ini Illa Man Atallah Hari dimana Gak ada gunanya lagi Anak-anak lah Harta lah Jabatan lah Gak ada gunanya lagi Layan fa'ul mal wal banun Gak bisa berguna lagi Berguna pada waktu di dunia Barangkali Itu pun sementara Gak bisa diambilin Di hari kiamat Seorang istri Menuntut pada suaminya Seorang suami bisa jadi Menuntut istrinya Seorang anak bisa jadi Menuntut orang tuanya Ya Allah kata si anak Dia tidak pernah mengajarkan aku Sholat Dia tidak pernah menegur aku Ketika terlambat Kata si anak Ayo Istrinya berkata Ya Allah Ini suami saya Dia cekik Dia banting saya di kamar mandi Ya Allah Contoh 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 Jangan direkam Atuh Ini contoh Contoh Begitu sulit Lupakan Rehan Apalagi Rehan Baik Bu Ini kenapa jadi TikTokan semua ya TikTokan boleh gak sih TikTokan boleh gak sih Tergantung Siapa yang dibuka Kalau ingin melembutkan hati Buka A'agim Kalau ingin mendapatkan Tuntunan doa yang paling indah Buka Kiai Miftah Farid Kalau ingin mendapatkan Yang sunnah Buka Ustaz Khalid Basalamah Kalau ingin mendapatkan Al-Quran yang detail Buka Ustaz Adi Hidayat Jadi TikTok itu banyak Baiknya Untuk mendapatkan Fikih yang Perbandingan Imam Mazhab Perbandingan Mazhab Buka Ustaz Abdul Somad Gitu kan Mau buka Soal apa Oh Penerapan Asmaul Husna Dengan strategi Buka Ustaz Bahtiar Nasir Gitu kan Silahkan buka Mau buka Perjuangan Yang membakar Giroh Buka Habib Rizik Banyak ulama-ulama Kiai-kiai Yang bisa Dilihat di TikTok Kalau mau lihat Ustaz Yang menerangkan Sekaligus Memberikan pengetahuan Yang cerdas Soal politik Gak apa-apa Tiap orang punya bidangnya Betul Betul Jangan salah bidang Lalu menuduh Saudaranya Pengkhianat Munafik Beda kunut Beda kunut Beda Tahril Kapir Beda strategi Hianat Beda cara Munafik Beda langkah Nuduh Macem-macem Suudan Udah hentikan Seperti itu Itu mah kerjaan Bazar Betul tidak Mari kita Langsung bilang cebong, kampret, kodran, kadrum. Apa ini? Sampai kapan umat ini bersatu? Kalau senantiasa kita gampang sekali diadu domba. Setuju? Setuju? Sampai mana tadi? Ah, ini dia. Ada ininya, baik. Cuman nulisnya kayak naon, atuh. Oh, ini dia. Baik. Bu, Bahtera bermuara surga, saya mau menggambar, gampang kok, saya bicara cuma sampai jam 13.40. Tinggal 8 menit lagi, tenang, tenang. Selebihnya kita diskusi. Ya, selebihnya kita diskusi. Ya, seperti di ILC gitulah. Pebirsa, ILC akan kembali setelah pesat berikut ini. Ya. Saya gambarkan sebuah rumah, rumah zaman dulu, yang bermuara surga. Sebelumnya, ini bisa ya, dihapus ya. Eh, oh bisa. Yang besar. Naon. Lurusin. Lihat apa yang terjadi ketika saya memenuhi keinginannya. Lihat yang terjadi. Bahtera bermuara surga. Kita terbiasa bikin rumah kayak gini kan. Ini pola pendidikannya. Sekarang gambarkan, angkat tangannya satu, angkat tangannya satu, 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 satu. Saya lagi uji coba, gambarkan sebuah pemandangan. Semua gunungnya. Semua gini. Kalau dikasih kertas, hasilnya gunung. Tambah waktu ada matahari. Tambah waktu ada awan. Tambah waktu ada sawah. Sebelum sawah ada jalan. Seolah-olah hanya itu pemandangan. Betul tidak? Kenapa begitu? Pola pikir. Karena dulu seperti itu. Kalau nggak begitu, salah. Betul nggak? Baik. Ini bagian dari materi yang saya mau sampaikan memang. Sekarang, sebut jawab pertanyaan saya, harus jangan sampai satu detik. Ya, di bawah satu detik. Biar cepat ya. Temennya sendok? Sendok. Kalau lapar? Alam. Kalau laus? Sendok. Secepat itu ya. Sebutkan satu makanan haram? Babi. Semua babi. Semua babi. Apa nggak khawatir ini? Saya mah khawatir. Karena ada makanan yang lebih haram dari babi. Risol bangasan. Ambil lima, ngaku tiga. Betul tidak? Ada yang lebih haram dari babi. Bakwannya po ati. Makan lima, bayar dua. Tiga-tiga itu, di hadapan Allah dituntut. Betul tidak? Lebih haram hak orang daripada babi. Kalau babi kita taubat kepada Allah, tidak mau lagi. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya dan diampunin. Tapi kalau makanan haram sampai masuk ke mulut, tidak akan diterima oleh Allah sampai orang yang kita rugikan, bilang berkata, saya ikhlas, saya ridho. Hati-hati. Jadi yang paling haram itu, hak orang. Babi itu haram li zatihi. Ada empat. Babi, darah, bangke, dan binatang, yang disembelir tidak nama Allah. Itu haram li zatihi. Tapi haram li gairihi. Lebih dahsyat dari babi. Belinya korma. Bisa haram. Kenapa? Yang dicobain. Banyak kan emang yang ditimbang. Haram itu. Udah gitu minta justifikasi halal kepada abangnya. Bang, halal, bang. Halal ya, halal ya. Apa abangnya diintimidasi? Iya, bu. Dalam hati gondok banget abangnya. Itu udah halal. Nggak bisa. Timbang. Jadi cobain. Duku dicobain. Terus timbang. Terus. Kalau mau cobain, yang udah ditimbang dong. Iya kan? Lebih haram dari babi. Tapi kita makan. Eh kita. Lu aja kali. Kita lihat. Naik ojek aja bisa haram. Lebih haram daripada babi. Apa itu? Naik ojek tanpa tahu harganya. Bang, ojek. Balubur. Ke Balubur. Kan dulu kan saya tinggal di Taman Sari. Dulu tinggal Taman Sari. Sampai Balubur naik angkot. Iya. Iya kan kuliahnya di ITB. Tinggalnya di Lingawastu. Jalan kaki lewat Unisba. Keluar Taman Sari kan. Gitu. Nostalgia. CLBK. Nah. Naik angkot tadi bisa haram. Boro-boro bermuara surga. Bang. Naik. Kemana? Balubur. Langsung aja naik. Sampai Balubur. Baru turun. Ketika turun bertanya. Berkasih. Berapa bang? 15 ribu. Iy. Lohong sopiasa 10 ribu. 15 ribu. 10. 15. 10. Oh enggak 10. 12 ribu tambahin. 12. Haram itu. Itu akadnya. Zoro. 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 Tazir. Lebih haram dari babi. Hati-hati. Pola pendidikan kita enggak seperti itu. Pola pendidikan kita enggak mengajari seperti itu. Bang Ojek. Berapa kebalubur? 15. 10 ya. Aduh bu. Tambahin bu. Iya deh. Jadi ya. Iya. Itu baru naik. Itu halalan. Tehiban. Barokan. Enakan. Gratisan. Jadi. Hubungannya apa ini? Hubungannya. Saya mau menyebut satu perbuatan. Sebutkan satu sunnah nabi. Bagian sini sekarang. Sebutkan satu sunnah nabi. Puasa Senin Kemis. Yang jelas. Sholat tahajud. Duhak. Sebutkan satu sunnah nabi. Satu sunnah nabi. Selamat singkrang. Selamat singkrang. Pak sudah isbal. Iya. Selamat singkrang. Biar jenggot. Iya. Sunnah nabi. Enggak salah. Betul. Lagi. Nah. Gunting kuku di hari Jumat. Ya. Apalagi. Hah? Siwak. Iya. Nuhun. Makan tiga jari. Iya. Makan korma. Jangan makan hapermut. Biar baca hadis juga. Mesti ada gurunya. Sunnah makan tiga jari. Iya. Betul. Kalian nabi makannya kur. Kurma. Ibu makannya bubur ayam. Tiga jari dapat apa tuh. Dapat apa? Cakwe lagi. Cakwe lagi. Bubur mangoyot. Gak dapet bubur mangoyot. Eh bubur mangoyotnya kental tuh ya. Tahu bubur mangoyot? Yang di dagok. Dago. Yang turun. Nah ya. Yang dipakai kupon. Aduh gak ada yang bawain sebubur ayam. Bu. Bermahbahtera bermuara surga. Dengan cara benar. Mengikuti sunnah nabi. Kenapa? Karena satu-satunya pintu juga adalah rahmat Allah. Gak ada yang lain. Amal? Gak bisa membawa masuk ke surga. Hanya rahmat Allah. Dan tau gak rahmat Allah itu apa? Cinta Allah. Dan satu-satunya cara. Satu-satunya cara. Gak ada yang lain. In kuntum tuhibunallah fat. Ya pintar. Hadiah, hadiah, hadiah. Hadiah, hadiah. In kuntum tuhibunallah fat. Ini cara masuk ke surga nih. Eh, kan kita masuk ke surga karena rahmat Allah bukan? Betul. Karena rahmat Allah. Kan kasih sayang Allah kan? Cinta Allah kan? Supaya mendapatkan cinta Allah cuma satu jalannya. Mengikuti sunnah nabi. Tetapi ternyata sedih saya mendengar jawabannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak membuat degradasi terhadap sunnah nabi. Sunnah nabi seolah-olah cuma itu saja. Dan dari tahun ke tahun jawaban ketika saya bertanya. Sunnah nabi sebutkan lagi-lagi urusannya siwa. Manjangin jenggot, cingkrang, gunting kuku, masuk WC kaki kiri, puasa, tahajud, duha, makan tangan kanan, makan tiga jari. Salah nggak begitu? Nggak salah, nggak salah. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Kalau dipotong Ustaz Heikal melecehkan sunnah nabi. Jangan dipotong. Itu sunnah nabi. Betul. Itu mendapat pahala. Betul. Itu menunjukkan cinta kepada nabi. Betul. Tapi nomor 990. Dari seribu sunnah nabi. Karena sunnah nabi yang paling utama adalah. Wama arsal naka ila rahmatan li. Kalau tadi yang disebut bukan li alamin tapi li anfusikum. Buat diri kamu. Siwa gigi anda yang bersih. Maaf bu. Sengaja saya sentuh. Karena udah nenek-nenek. Kalau yang muda mah nggak berani. Doain ya nek. Nih. Nih sunnah nabi. Kenapa nggak ada yang sebut menjaga persatuan dan kesatuan. Karena Rasulullah adalah bapak persatuan dunia. Bukan hanya kaum ansar dan muhajirin yang disatukan oleh nabi. Tapi suku-suku Yahudi disatukan oleh nabi. Suku-suku Nasrani disatukan oleh nabi. Nabi adalah bapak persatuan dunia. Sebut dong. Sunnah nabi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sunnah nabi melindungi yang sekecil, yang minoritas. Sebut dong. Nabi berkata, bersabda. Siapa yang mengganggu mereka? Non-muslim ya. Sama dengan mengganggu ku. Kenapa nggak disebut? Sunnah nabi itu tidak melarang orang yang ke gereja. Tapi nggak boleh juga ikut-ikutan. Sengaja saya sisipkan ini karena sebentar lagi Natal. Nggak boleh melarang orang ke Natalan. Tapi nggak boleh juga ikut-ikutan Natalan. Lakum di Nukum. Jelas dalam Islam. Tegas dalam Islam. Nggak boleh mengganggu orang yang mau ke gereja. Tapi nggak boleh juga ikut masuk ke gereja. Paham? Dengan satu kalimat itu pahamlah. Sunnah nabi itu menjaga persatuan. Sunnah nabi itu memelihara anak yatim. Kok nggak ada yang sebut? Sunnah nabi itu mencari orang miskin dan memberi dia makan rutin. Jangan cuma sekali. Kok nggak ada yang sebut? Ada satu orang Yahudi buta di kota Madinah. Kerjaannya ngata-ngatai nabi. Dan nabi masih memberi makan tiap hari. Kok nggak ada yang sebut? Sunnah nabi itu mencari orang miskin dan memberinya dia makan. Sunnah nabi itu setiap selesai masak bikin bungkusan buat tukang sampah yang lewat. Bikin tiga bungkus buat tukang somai yang lewat. Buat orang yang minta-minta. Jadi yang kita makan di rumah itu berkah. Bukan buat semata-mata buat suami dan anak. Kok nggak ada yang sebut? Lagi-lagi sunnah nabi buat kepentingan diri sendiri. Sunnah nabi itu menghormati tetamu. Sunnah nabi itu banyakin kuahnya. Kasih pakai nasi sama sayur. Kasih tetangga. Sunnah nabi itu menyisirkan pendapatan. Dan dengannya bisa membantu orang. Sunnah nabi kok nggak ada yang sebut? Ini imbahtera yang bermuara surga. Surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah karena kasih sayang Allah. Karena cintanya. Dan cintanya hanya satu jalannya. Allah membuka cintanya melalui mengikuti sunnah nabi Muhammad s.a.w. Maka di rumah sekarang masuk. Mari kita lihat rumah ini. jam 17.46 lewat 6 menit. Nggak apa-apa ya. Ditebelin. Katanya kurang jelas kalau difoto. Oke. Baik. Ini rumah. Rumah zaman dulu begini. rumah zaman dulu. Terasa nyaman dan damai di kampung. Selalu rumah begini. Ada jendelanya dah. Iya. Iya kan? Jalan masuk rumah. Ngek. Ngek. Cukup begini dulu ya. Ada pagarnya dah. Ada pagarnya dah. Udah. Udah. Udah ngapa di belakang ada gunung udah. Ada antena biasanya antena TV. Sekarang udah jadi analog. Baik. Bu. Nih perhatiin. Yang membuat rumah kita jauh dari kasih sayang. Nggak ada sakinah. Nggak ada mawadah. Nggak ada rahmah. Penuhnya dengan curiga. Penuhnya dengan main sindir-sindiran. Penuhnya dengan rebutan masuk ke kamar mandi antara kakak dan adik. Penuhnya dengan perdebatan nggak karuan antara suami pulang dari mana mau kemana mau ngapain. Penuhnya dengan kecurigaan sehingga handphone mesti ditaruh hati-hati jangan sampai kebuka. Sehingga penuh diisi dengan password-password. Yang senyum-senyum itu pelakunya biasanya. Ini boroboro Bahtera bermuara surga. Bermuara diharap. Sekarang ada hukum plus dan minus. Ada hukum positif dan negatif. Kalau yang negatif ada positif nggak mau dekat. Kalau yang positif yang ada negatif juga nggak mau dekat. Kebalikannya. Ingat dulu masih kecil kita pakai logam pasir begitu. Yang positif ke positif semua negatif nggak bakal mau kecampur. Dalilnya ja'al haqal wa zahakal batil. Kalau datang yang hak yang batil nggak mau. Contoh bagaimana kalau saya ibaratkan yang batil itu adalah setan. Jin. Oke. Kalau ada jin. Jin. Jin gambarnya gimana ya? Belum pernah lihat sih jin. Ada tanduknya jinnya. Jinnya cemerut. Jin. Pokemon ya. Pokemon ya. jinnya. Oke. Bu. Ini jin. Ketika ada jin di rumah mau mereka masuk? Jin dan syaitan? Ini jin dan syaitan lah. Jin dan syaitan. jangankan ada jin dan syaitan. Ada anjing aja malaikat rahmat yang mau masuk. Betul? Hadis Bukhari wa Muslim. Malaikat Jibril tidak masuk ke rumah Nabi. Hanya diam di luar. Dan ketika buka Nabi melihat malaikat Jibril apa yang membuatmu tertahan wahai Jibril? Ada anjing lagi duduk. Anjing nyasar lagi duduk di depan bangku rumah Nabi. Jadi jin nggak mau masuk. ini bukan menang kalah. Tapi jin eh malaikat maaf kebalik. Malaikat tidak mau masuk ke rumah Nabi pada waktu itu karena ada anjing. Nah malaikat juga nggak mau masuk ke rumah kita. Boro-boro bahkan kita berakhir syurga. Boro-boro malaikat rahmat nggak masuk ke rumah. Malaikat yang membawa sakinah mawadawa rahmah itu malaikat rahmat nggak mau masuk. Malaikat Mikail yang membuat bisnis suamimu gol. Yang membuat maklar rumah jadi gol. Yang membuat suamimu maklarin mobil jadi raku. Yang membuat suamimu menjadi perantara penjualan rumah jadi berhasil. Yang membuat suamimu naik pangkat dan jabatan. Itu adalah malaikat yang memberikan bagi-bagi rezeki. Boro-boro mau masuk ke rumah. Karena di dalam rumah ada jin dan syaitan. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian apa yang paling digemari oleh jin dan setan untuk masuk ke rumah. Rumah yang kotor. Rumah yang bau. Rumah yang isinya jidal. Jidal apa jidal? Jidal apa jidal? Jidal. Apa? Berdebat. Berantem gak karuan laki bini. Marah-marahan terus. Aduh jin demenya luar biasa itu. Tanya jin deh. Ada gak simpan deh? Iya. Ini nih. Ini dia. Rumahnya kotor bau penuh dengan perdebatan gak karuan penuh dengan suuzon. Penuh dengan suuzon. Penuh dengan apa namanya prasangka buruk atau ya beginilah. Ini semua sama juga dengan mengundang jin dan syaitan. Boro-boro bermuara surga. Boro-boro baik jannati. Maka dari itu ibu-ibu sekalian kalau di rumah kotor bau lembab ada debu yang banyak gak wangi. apalagi kamar mandinya. Bagaimana bisa mendatangkan rumahnya yang bahtera surga? Bagaimana malaikat ibu doa deh sakit namal adalah rahmat seribu kali sehari. Tapi WC-nya kotor dan bau. Mana bisa diterima? Karena dalam rumahnya udah berisi jin dan syaitan yang ada di rumahnya. Jadi bersihkan dulu usaha gitu loh. Bidara. daun bidara dimasukin ke dalam botol semprot 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 dari ujung ke ujung WC-nya kering. Eh orang dulu tuh gak ada WC loh di rumah di luar rumah loh betul apa tidak? Itu yang betul. Itu yang betul. Gak mau orang-orang dulu tuh bikin rumah ada WC-nya. Gak mau orang sekarang aja yang bikin. zaman dulu gak ada tuh Bu. Zaman dulu WC-nya jauh. Keluar rumah dulu. Betul gak? Iya kan? Di halaman belakang WC-nya. Apalagi di kampung-kampung masih banyak yang begitu kan? Itu yang betul bikin rumah. Oh Jakarta di Bandung di kota gak bisa Ustaz. Panahnya kecil sedikit. Bisa diakalin WC-nya bawahnya harus kering. Harus ada karpet. Karpetnya disemprot. Masuk kamar mandi wangi bersih gak ada sampah dalam rumah. Eh gak boleh ada sampah. Eh serius ini? Iya jam 5 sore terakhir sampah. Malam gak ada sampah. Kalau mau buah gimana? Kupas buahnya jam 4 potong-potong masukin kulkas. Gak ada lagi besiang-besiangan malam hari. Kalau suami mau bikin nasi goreng gimana? buru-buru dalam waktu hitungan hari jam itu juga telur kulitnya daging yang diiris atau apapun masuk ke kantong plastik lu langsung buang keluar. Jangan ada sampah di rumah. Gak boleh nginep. Sampah gak boleh nginep di rumah. Karena sampah yang nginep akan mengundang jin dan syaitan. Karena dia paling demen tuh sampah-sampah yang kotor dan bau. Begitu juga ketek yang bau. Saya ngomong beneran bukan bercanda. Begitu juga mulut yang bau. Beneran? Eh orang Betawi begitu ya. Kalau pengalaman pribadi ya. Kalau kita deket anak bau mulut lu bosetan gitu. Iya kan? Kalau tiba-tiba rumah ada orang baru pulang dari mana-mana bau ketek. Ini rumah jadi bau jin kalau lu dateng gitu kan? Itu peribahasalah orang berkata begitu. Artinya memang begitu. Gak boleh. Bau gak boleh? Bau tandanya kotor. Bau tandanya kotor. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Sampai Nabi usir. Lah taklo bang namusallana. Jangan dekat-dekat masjid kami. Karena Nabi selalu harum. Selalu wani. Selalu ada siwak yang akan membersihkan dan menghilangkan semua bau di mulut. Selalu ada parfum yang selalu enak dicium. Nabi kalau lewat itu orang Nabi pasti baru lewat sini. Gitu. Ini kita coba angkat tangannya Bu. Tolong angkat tangannya. Nah yang disebelahnya nengok kiri nengok kiri nengok kiri cium cium emang harus begitu di tas itu mana tas saya mana tas saya tas saya mana tas saya coba buka aja isinya itu apa itu parfum permen siwak odol gitu aja isinya penting itu ya kalau sabun ada selalu ada begitu ya supaya apa supaya pas sampai rumah selalu tetap dalam keadaan fresh dan segar gitu ya sayang kamu siapa tancik amat nih Bu balik lagi kemari saya mah yang simple simple aja nih kotor bau jidal su nih nih dia akan ngomporin terus dan kalau ada dia di rumah maka output rumahnya apa outputnya outputnya output rumahnya apa penting ya dari Palestine salam walaika ya akhi ya habibi galbi khaif wakalukum ana fi bandung ana fi bandung ana fi bandung naam ana fi bandung walakin fi januari insya Allah ana fi masjid al-Aqsa wa februari insya Allah khamsa ta'asar khamsa ta'asar januari insya Allah ana fi Palestine insya Allah walakin al-an ana fi jama'ah khamsa ta'asar khamsa ta'asar mungkin mungkin sita ta'asar atau sahab asa asar mungkin fi Hebron insya Allah insya Allah insya Allah walakin al-an nam ajam ma'ah afwan nam ajam al-an na'am 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 ba'din 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 baik nih output dari dia apa rumah bagai neraka singkatannya rumah bagai neraka RBN rumah bagai neraka gak ada kesinggung ya ada gak yang singkatannya RBR ya gak ada ya RBN rumah bagai neraka apa lagi output dari setan divorce tau divorce perceraian perceraian itu adalah prestasi terbesar jin pimpinan jin kata Nabi dalam hadis Bukhari itu akan bertanya setoran kejahatan eh sayang ya ampun kamu tuh cantik banget sih prestasi terbesar jin adalah menisahkan hubungan suami istri dia akan dipanggil jadi setoran tuh setoran bu ini bukan omong kosong ya ini hadis Nabi ya raja dan pimpinan jin itu menunggu seorang anak buahnya tadi saya sudah begini biasa tadi saya sudah begini biasa tadi saya sudah begini biasa begitu tadi saya sudah memisahkan hubungan suami istri dipanggil lah raja jin diduduk disuruh duduk disamping dipestain dikasih penghargaan tuh jadi lihat wajah suami tiba-tiba sebal istikbar ayat kursi kulhu kulhu alfalak anas baca ratif alatas baca ratif alhadat yang lengkap dengan urutan-urutannya yang bisa membuat syaitan dan jin gak senang di rumah pakai air bidara semprot di pojok-pojok bacain doanya disitu dia akan membuang semua jin garu apa namanya apa namanya bohur itu yang akan membuang ini lalu santun di rumah saling berkasih sayang bersih licin mengkilap harum itu yang membuat dan mengundang malaikat malaikat gambarnya gimana ya hai sayang aku lagi gambar orang tuh iya iya dia bisa dihapus iya sayang kamu lucu banget sih anak siapa itu maksudnya pegang dulu ngapa gitu ya malaikat ada sayapnya sampai jadi kayak kupu-kupu ya iya pokoknya ada sayapnya lah malaikat lah tuh hai sayang aku lagi gambar rumah tuh bagus gak rumahnya bagus ya nama kamu jelek bagus rumahnya bagus nah ini malaikat dan cara mengundang malaikat itu malaikat senang yang tertata rapi iya sayang eh hai oh iya disini bisa nanti kalau sudah disini kalau sudah penuh di atas aku tulis di bawah ya aku bisa gambar bebek nih tuh tuh bebek tuh 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 ada kakinya tuh 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 ada matanya tuh jelek juga jelek jelek bebeknya katanya rapi wangi tas dia tas dia tas tas iya rapi wangi tertata iya penuh dengan rah mau gambar boleh kasih sepidol lagi dong kasih sepidol lagi dong daripada gangguin gue iya sayang eh sini dong nih maka alaput daripada malaikat ini adalah sakinah mawadah warahmah dan berbuah jannah karena orang-orangnya orang-orang yang istiqomah ini sayang nih iya gambar bagus banget gambar cacingnya cacingnya bagus banget cacingnya panjang terima kasih lihat maka yang dimaksud rumah bahtera berakhir surga bahtera bermuara surga adalah rumah yang penuh dengan sakinah mawadah warahmah gak ada perdebatan disana anak-anaknya gampang disuruh sholat bapak-bapaknya gampang diajak zikir ibu-ibunya biar men aja tetap bangun tahajud ya ya biar walaupun men tetap bangun dia pakai mukna dia ngaji kenapa karena bermudajat malam hari kepada Allah adalah sebuah kebutuhan gak enak kalau gak ngobrol berdua sama Allah di tengah malam hari mens itu bukan berarti tubuhmu najis bukan mens itu bukan melarang kamu beribadah justru lagi mens karena gak bisa sholat ibadah dikencengin yasin ditambahin tabarok ditambahin kahfi ditambahin zikir ditambahin yang hafal-hapal lebih afdal daripada membaca kalau lagi mens gitu ya baik hadirin terakhir terakhir rumahku rumahku memang surga aku tapi begitu maghrib pas pulang assalamualaikum anak yang satu lagi tiktokan yang kedua lagi WA dan ibunya lagi guling-gulingan pakai daster di bawah di ubin assalamualaikum assalamualaikum gak usah dijawab lagi contoh lagi action bapaknya bilang begitu assalamualaikum itu salah saya bukan saya bukan ternyata azan sudah berkumandang anak pertama masih main tiktok anak kedua lagi WA-WA-an anak ketiga lagi nonton spongebob dan ibunya lagi nonton limingho azan sudah berkumandang apa yang akan anda lakukan apa yang akan anda lakukan ibu deh ibu pulang pulang kantor pulang kantor suaminya lagi kerja di luar kota anak pertama lagi main tiktokan anak kedua lagi WA-WA temennya anak ketiga lagi nonton spongebob square fan azan sudah berkumandang assalamualaikum kata ibu baru pulang pengajian di trans anaknya masih apa yang ibu lakukan ditegur ditegur tegurnya gimana tegurnya gimana bentar bu tanggung lagi live jewer 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 aduh 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 ibu aduh aduh gitu kalau ibu gimana matikan matikan hpnya ambil ambil hpnya oke kalau ibu gimana ibu sholat duluan oke anaknya berkata iya bu sholatnya duluan tak sebelakangan diajak gimana diajak gimana diajak iya bu iya bu tanggung bu tanggung lagi WA temen bentar bu bentar bu lagi WA sama temen bentar bu tanggung lagi WA tunggu bentar bu lagi WA bu disiram disiram air ya Allah ini yang namanya bahtera bermuara surga kayaknya akhirnya dendam sama ibunya oke deal itu semua diterapin besoknya anaknya lagi begitu lagi dan ibunya ketok pintu pas maghrib ketok pintu baru dateng assalamualaikum kira-kira anaknya bilang apa lah ibu pakai pulang lagi betul tidak betul tidak emang gak pernah dunia anak apa anaknya akan berkata ah ibu pakai pulang cepat lagi males aja betul gak tapi kemudian ibunya WA nak ibu lembur ntar pulangnya jam 9 anaknya bilang apa asik itu bukan bahtera bermuara surga berarti kurang memahami kalimat wa'mur ahlaka bisalah wastabir alaiha dan berlaku sabar itu melakukan strategi yang baik strateginya rahmatan lih alamin contoh nabi muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam anak beliau yang bernama Siti Fatimah itu Zahra kok kangen terus sama nabi karena nabi menjadi teman diskusi Fatimah yang indah karena nabi selalu menjadi curhatannya Fatimah karena nabi selalu selalu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah dan nabi gak pernah memotong pendapat Fatimah lain dengan kita begitu anak kecil kamu tau apa yeee orang yang seperti ini sombong kepada anak dan kata nabi la yadkul jannah mangkana fiqalbi miskulah zarah bin al-kibir mawal kibir ya rasulullah batarul haq wa gomfun nas gak bakal masuk syurga siapa yang ada dalam hatinya seberat debu daripada sifat kibir mawal kibir ya rasulullah apa itu kibir ya rasulullah batarul haq wa gomfun nas menolak kebenaran dan meramehkan manusia anakmu itu manusia loh dan dari darah dagingmu itu loh kau remehkan dengan mengatakan kamu anak kecil tau apa matiin gak matiin gak mama ambil nih handphonenya nih jangan-jangan dirimulah yang membuat rumah bagai neraka jangan-jangan ketika kamu lembur anakmu berkata asik ibu lembur kenapa gak ikuti cara nabi khatibun nas ala qadriukuli him kalau bicara kepada seorang itu sesuai dengan kadar akalnya dia lagi seneng tiktok maka ibu caranya adalah bertiktok lah bersama anakmu ayo mama ikut lala gitu loh lalu kemudian berkata eh perasaan tadi udah maghrib iya masyarakat iya nah Itu caranya Nontonlah spongebob Nontonlah spongebob bersama anakmu Kemudian kamu ikutin Gitu loh Iya kan Patrick Anakmu bakal tertawa terpingkal-pingkal Lalu berguling-guling bersamanya Lalu kemudian kamu berkata Eh perasaan tadi udah azan Iya Salat dulu yuk Nanti nonton bareng lagi sama mama Itu ibu yang keren namanya Siram Ambul handphone Matiin Jangan-jangan di dirimu ada jinnya Yang demen banget berdebat Demen banget bersoal jawab Sudahlah Mulai hari ini hentikan Lihat ini gambar baik-baik Foto cetak Gelek banget ya Agar bisa memahami Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Dapat diterima Apa yang saya sampaikan Sudah saya masukkan dalam buku Menjadi suami dan ayah yang hebat Buku ini ada gratis Semua untuk peserta di luar Di luar Semua dapat buku ini Gratis Ya Cuma ganti ongkos cetak Ya gratis Cuma ganti ongkos cetak Kan saya mau cetak lagi Mau bagiin lagi Baik Ada yang bertanya Nggak ada Alhamdulillah Oh ada Ada penanyaan ya Nggak ada kayaknya Oke Tapi selalu menanyakan Hanya mau menjelaskan sesuatu dulu ya Siap Oke Alhamdulillah Jadi Tahun 2022 ini Gebiar berbagi Memasuki tahun ke-6 Ya Kita istiqomah Di tiap tahun Di akhir tahun Mengenakan sebuah program sosial Ceriti Kemanusiaan Kajian termasuk ya Sama satunya Yang semua itu dalam rangkaian program Gebiar berbagi ke-6 Tapi Patung Kalau foto Di handphone ibu Foto semua Di KTP ibu ada foto Di paspor kita ada Foto Sulit atau Fatwa ulama yang terbaru Menyatakan boleh Foto Yang nggak boleh tetap Patung Hari ini Tidak bisa dihindari Kalau nggak punya foto Kita tidak punya identitas Gitu ya Jawaban saya begitu Jadi Hari ini Relief Gambar yang utuh Maksudnya bukan gambar Patung yang Nah Yang Patung yang dijadikan sesembahan Juga nggak boleh Patung kita Juga nggak boleh Patung Atau bukan patung Lambang keagamaan Orang lain Yang Menjadi simbol agama tersebut Nggak boleh Ya Nggak boleh Ini tershabah biqaumin namanya Gitu ya bu ya Singkat Padat Karena waktu Silahkan lagi Silahkan Baik Baik Ciri-cirinya Rumahnya Nganenin Semua orang Di dalamnya itu Gampang Disuruh ibadah Dan nggak ada Maksudnya Di dalamnya Sampai-sampai Main dorong-dorongan Kalau orang Yang ciri-ciri Rumah itu Bagai neraka Rebutan terus Kamar mandi Rebutan Remote Rebutan Apa Rebutan Tapi dalam rumah Yang penuh Dengan bahtera Bermuara surga Rumahnya penuh Dengan kasih sayang Suami yang baru Pulang malam Nggak dicurigain Dia bakal bertanya Mau makan apa Mau minum apa Istri juga Demikian Selalu Selalu Tiap hari Minta maaf Sama suaminya Dan suami juga Tiap hari Minta maaf Kepada istrinya Akhlaknya Sangat dijaga Bukan Akhlak Anak Kepada orang tua Itu namanya Birul Walidain Tapi yang disebut Akhlak adalah Orang tua Kepada anak Akhlak itu Ke bawah Bukan ke atas Kalau ke atas itu Biasanya Pencitraan Nggak usah disuruh juga Sudah bener Seorang murid Hormat kepada kiaiknya Akhlak bukan Itu toat Itu wajib Tapi seorang kiaik Mampu menghormati Pendapat santrinya Itu yang berakhlak Seorang atasan Menghormati bawahan Itu akhlak Tapi seorang bawahan Menghormati atasan Itu biasa Lumrah Skandar Harus Seorang Istri Hormat kepada suaminya Itu memang Harus Bukan sebuah kebagusan Itu harus Bukan hebat Itu standar Yang hebat Itu adalah Seorang suami Mampu menghormati Dan memuliakan istrinya Itu baru keren Ada muda yang mau tuh Jadi akhlak itu ke bawah Akhlak itu ke bawah Ngasih tukang parkir Dengan senyum indah Sambil dua tangan Dikasih sepuluh ribuan Itu akhlak Tukang minta-minta Ngasihnya Duduk dulu Sejajar sama dia Lalu kasih dia makan Apalagi Kita makan di depan dia Dengan roti yang sama Itu akhlak Akhlak itu ke bawah Kalau ke atas Itu ada Istilahnya masing-masing Itu kewajiban Itu berul walidain Itu hormat Dan memuliakan guru Itu ya Jadi pak Rumah tangga Seperti itulah Yang bermah Terasurga Lagi silahkan Ini nih ibu Oke Sebelum lanjut pertanyaan Ada satu lagi nih Dari buat umur Mumpun sama Baratus kelihatan Besok kan Kita iklalkan Kejiratan Ke sebuah desa Kejiratan Ada sekitar 65 anak-anak Yang mungkin Aksesnya agak jauh Nah mau ngajakin Ibu-ibu Bapak-bapak Yang berani Berlaku Al-Quran Seti 10 Al-Quran Seharga Rp 400.000 Nanti akan kami kasih Al-Quran Khusus Bapak-bapak Ikutin doa saya Ikutin doa saya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Paksain Udah Bapak yang saya hormatin Betah di rumah itu adalah Urusan pribadi Urusan sikap Urusan kemampuan Urusan keputusan Betah di rumah itu Karena Karena Di rumah Karena ada Tilawah Al-Quran Di sana Rumah yang jam 3 Udah bangun Semua orangnya Udah mandi wajib Udah mandi besar Dan kemudian memakai Pakaian terbaiknya Karena jam itu Dia mau berkomunikasi Langsung kepada Allah Di keheningan malam Dimana Allah Membentangkan Rahmatnya Keseluruh Barat dan Timur Itu yang mendatangkan Kebetahan di rumah Rumah yang Dalamnya selalu wangi Selalu bersih Ini semua Yang saya sampaikan tadi Itu semuanya Untuk mendatangkan itu Dan untuk Bapak khusus Saya berikan Buku hadiah Maju Pak Menjadi suami dan ayah Yang hebat Di foto Ini pengalaman pribadi Baca disini Betah lo di rumah Ibu Bapak Siapa yang Belum pernah Kemasjidil Aksa Angkat tangan Ini hadiah Ini hadiah Ya Allah Belum semua Amit Amit Saya bersama Pak Ahmad Dhani Dan Dewa 19 Pada tanggal 14 Bulan Februari Akan berangkat Ke Masjidil Aksa Ada ke Masjidil Aksa Saja Ada juga Yang mau Masjidil Aksa Dan ke Umrah Bulan Januari Sudah tidak bisa menerima Karena sudah full Sudah full Sudah full Yang masih menerima Bulan Februari Pendaftaran terakhir Tanggal 15 Desember Ada Ada Ibu Pendaftaran Pendaftaran Ibu Popi Dicatat 1791 1791 6862 Silahkan Yang mau Berangkat ke Masjidil Aksa Ya Bulan Februari Bulan Februari Tanggal 14 6 hari Biaya Belum dihitung Tapi kalau berangkat Ke Masjidil Aksa Murah Ya 2000 Lebih lah Kalau itu kan Bersama Umrahnya Kalau enggak Insya Allah Jauh murah Mungkin Lebih murah 1000 dolar Barangkali Baik Ada lagi Cukup ya Panidia Oke Alhamdulillah Amin Kepala Yang kita sedang berani Membunuhi Ayat Surat Al-Ladhi Al-Nam Ta'alayhim Wala Allahumma Bihaqil Fatiha Wabi Karamatil Fatiha Wabi Siril Fatiha Wabi Mu'jizatil Fatiha Ya Allah Ya Rabbi Jangan Ada Satupun Di ruangan Ini Orang Yang sakit Melainkan Engkau Angkat Semua Penyakitnya Ya Allah Ya Rabbi Antasyafi La Shifau Kha Shifau La Yughadir Saqam Al-Fatiha Ya Allah Ya Rabbi Tidak Satupun Yang hadir Di majlis Ini Melainkan Apuskanlah Semua Kesalahan Dan Dosa Mereka Ya Allah Ya Rabbi Fakfil Lama Firatan Min Indika Kullahu Diqahu Wajallahu Awalahu Waniyahu Wasir Rahwa Ma'anta Alamu Bihim Minna Al-Fatiha Wila Hadut Nabi Al-Fatiha 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 Bismillahir Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima Al-Fatiha 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 Ar-Fatiha Yo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh